Repuders Wakil Bupati Halbahera Tibur, Maluku Utara, Anjia Stahir membuka secara resmi sosialisasi anti-korupsi. Padahal sosialisasi tersebut berlangsung di Gedung Aula, Lantai 1, Kantor Bupati Halbahera Tibur pada Jumat 6 Desember 2024. Pegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Halbahera Tibur Idrus E. Madeke, asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, serta peserta sosialisasi diantaranya para kepala sekolah dan kepala desa. Anjia Stahir mengatakan bahwa sosialisasi anti-korupsi yang dilaksanakan menjadi penting karena merupakan tantangan yang selama ini menghambat penyelenggaraan pemerintahan. Dikatakannya korupsi sebagaimana yang dipahami menurut Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa segala sesuatu yang bisa diukur dengan uang maupun barang itu merupakan sesuatu yang masuk dalam wilayah kerugian negara. Lanjut, Anjas mengatakan dihadapan kita sebuah hadir para narasumber yang akan memberikan materi berkaitan dengan anti-korupsi. Untuk diketahui materi yang dihadirkan diantaranya Akademisi Unkair Ternate, Kepala Kejangsaan Negeri Haltim dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.